Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bilih Rosa M.Kong Berada di Prodi Diplomatika Pendidiman Informatika Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 4 Yaitu di pertemuan ini kita akan merangkum atau lebih mengarah ke pratikum Yaitu yang kita rangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 yang kemarin Nah, di pertemuan 4 ini kita akan mencoba Saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh skrip-skrip yang dijelaskan di bulu pertemuan sebelumnya Nah, di sini, umum dari pertemuan top ini Pertama, mahasiswa bisa mempraktekan dan berlatih Berubah tampilan paragraf pada HTML Kemudian, mahasiswa mampu mempraktekan dan berlatih list pada HTML Karena pertemuan 1, kita ngasih tentang pengantar itu apa web Yaitu statis dan dinamis Kemudian yang pertemuan 2, tentang pengantar HTML Baik itu text, kemudian paragraf Nah, yang pertemuan ketiga yaitu tentang nulis dari HTML itu sendiri Nah, di sini yang saya bilang tadi Kerja pratikum kita itu menatakan text, kemudian paragraf, kemudian performa text, kemudian nulis Nulis yang digunakan atau kode-kode yang kita gunakan di HTML untuk menatakan nulis Nah, untuk modulnya bisa kita lihat benda itu langsung di sini di dalam file PDF-nya Nah, di sini ada menampilkan text dan heading Ada text dan heading Kemudian membuat paragraf, kemudian performa text, kemudian list Nah, langkah langkah yang perlu dilakukan kalian atau sebelum untuk melakukan Pemodinya dari HTML itu apa aja sih yang kita lakukan atau menyiapkan Pertama, kita risetkan kode editornya Terserah, mau memakai kode editor apa aja Itu tidak khusus untuk pendulisan dari kode HTML itu sendiri Di sini saya menggunakan yaitu bawaan dari aplikasi yaitu adalah Dr. Plus Plus Nah, kemudian kita akan melakukan pengetikan script itu sendiri Nah, di sini bisa kita contohkan Nah, di sini kita menggunakan versi HTML dari versi 5 ke atas Jadi, sebagaimana penjelasan yang sebelumnya Bahwasannya untuk membuka file HTML atau kode editor-nya itu sendiri Kita menggunakan script atau tag yaitu blog.html Kemudian kita buka dengan harta-harta Kemudian kita klik hit Ini dari sebuah website Kemudian di sini kita kasih title-nya Yaitu adalah HTML5 Kemudian kita tutup dengan hit kembali Kemudian kita buka dengan body Body maksudnya itu adalah Menguliskan apa yang mau kita tuliskan Atau konten dari sebuah web Jadi, kita harus membuka dengan dulu tag namanya body Nah, di sini bisa saya contohkan aja Kita membuat sebuah kata atau sebuah kalimat yang pendek aja Untuk mengetes apakah script kita berjalan dengan sukses atau tidak Di sini kita buka dengan tag dari P Artinya paragraf Sebagai mana penjelasan di buku kemarin Kemudian kita contohkan dengan halo dunia Nah, kemudian kita tutup lagi dengan tag body Kemudian ditutup lagi dengan HTML Jika kita jalankan, jangan lupa Semua script yang kita simpan Atau yang kita tulis dalam tutup pada HTML Itu kita simpan dalam bentuk extension-nya adalah Gap HTML Sehingga apabila kita berusing Dia akan seperti ini Boleh kita contohkan Kita jalan-jalan di sini Nah, di sini bisa kelihatan Atau bisa kita perkecil Nah, dia akan muncul Script yang kita tuliskan tadi itu adalah seperti ini Nah, halo dunia Nah, skip yang kita tulis tadi Contohkan paragraf yang kita tulis Hanya sekedar sebuah teks Mungkin yang akhirnya akan seperti yang di modul tersebut Nah, itu contoh dari Contoh sederhana dari penggodingan Atau contoh script dari sederhana dari HTML Kemudian yang sebagaimana yang tadi kita lanjutkan Itu adalah membuat sebuah heading Kenapa sih butuh sebuah heading? Nah, namanya sebuah website Atau sebuah bagitung web itu yang bersifat dinamis Atau statis Pasti namanya butuhnya head atau kepala Nah, seperti yang kita contohkan Kayak membuka sebuah website Pasti yang inginnya welcome microphone Nah, itu kan salah satu fungsi dari heading dari sebuah HTML Nah, minggu kemarin Sudah dijelaskan bahwasannya Untuk pembayar mending ini Kita pakai angka Yaitu akar dari 1 sampai 6 Semakin besar Angka yang kita gunakan Tapi hasil phone yang kita hasilkan adalah semakin kecil Nah, bisa dilihat di sini Itu adalah mengenai heading Sebagai mana Satu dari sebuah HTML Ada HTML Ada HTML Membuka Hit menu title Kemudian ada baginya Nah, di sini Bisa kita lihat Heading level 1 Heading level 2 sampai 6 Dan apabila kita browse Apabila jangan lupa Kita simpan dengan Permat HTML Kemudian Kita jalankan Nah, hasilnya akan seperti ini Heading HTML Ada 81 sampai 86 Sebagaimana yang sudah dijelaskan Semakin besar angka yang kita kasih Maka phone yang akan dihasilkan Dari sebuah tampilan Kata mereka adalah Semakin kecil Dan begitu sebaliknya Semakin kecil angka yang kita tuliskan Untuk pemberian semua ini Maka Phone yang akan dihasilkan adalah Semakin besar Bisa dilihat seperti yang di atas Oke Nah, di sini Menguat paragraf Ini kita bawakan contohnya Ke dalam word Kalau word Dia akan Apabila kita meng-tik Dia akan auto sendiri Kita kasih page Kemudian berapa Pas di sini Sisi kanan Bawah Dan atas Apabila Kata-kata yang Text yang kita ketik Melebihi dari Pertas yang kita setting Dia akan auto sendiri Ke bawah Ke baris baru Berjatuhnya Tapi di HP ini Ini tidak seberapa panjang pun Atau Kita sudah meng-enter nih Kata-katanya yang kita ketik Cuma Kalau tidak kita kasih Kode HTML di dalamnya Maka kode yang tersebut Dia akan tetap satu baris Nah, di sini fungsi dari Paragraf Dari untuk HTML Nah, di sini ada contohnya Belajar format paragraf Kita di baris 7 Bisa diperhatikan Adalah Hello Kita tutup lagi Dengan tag dari Paragraf itu sendiri Otomatis Hello Dengan kata-kata Ini adalah Contoh tulisan Saya belajar HTML Itu akan nanti Ke enter Atau baris baru Kemudian di baris 9 Bisa kita lihat Selamat belajar ya Nah, kita tutup lagi Dengan Tag HTML Karena Akurat dari sebuah Pemodingan dari HTML Ditutup sama Dibuka Jadi Apabila kita running Atau kita browse dengan Web browser kita Baik menggunakan Fetor Atau Google Chrome Maka hasilnya kan seperti ini Nah, nanti Tadi kan Sudah dilihat contohnya Bahwasanya Hello World sama Perhatikan di baris 7 Sama baris 8 Baris 7 itu adalah Hello World Kemudian di baris 8 Udah kita kasih Tangga P Di baris 7 Udah kita tutup ini Dengan tangga P Kemudian baru kita ketik Dengan ini adalah 7 contoh tulisan Saya belajar HTML Nah, tulisan tulisan Kita rangi Dengan web browser Ini akan Menjadi Baris baru Kira Untuk yang text Kemudian Heading Sama Paragraf Udah cukup Paham ya Nah, kita sama tahu Di dalam sebuah text Atau nanti sebuah tulisan Atau nanti sebuah karya tulisan Pasti adanya Ada format-format text Misalkan Kalau di Windows itu ada Contohnya Underline Yaitu di garis bawah I Kemudian ada yang tebal Atebol Kemudian ada yang Miring Yang I Nah, di antarman Kita juga bisa mengarsi Efek seperti itu Tetapi dengan Kode Yang kita Bawaan dari Kode HTML Yaitu Kalau di sini Sebagaimana Table yang kita Pelajari kemarin Contohnya di sini Ini format text Yang tebal Yaitu adalah Kata Sibo Kemudian Kalau I adalah Dia pasti Garis miring Kemudian ada Sarp Ada yang Ada yang Seperti H2O Ada H2SO4 Itu adalah Contoh dari Sarp Atau Yang lainnya Kira-kira nanti Kalau seandainya Dirangin Nanti akan Melihatkan Efeknya Oke Tidak terlalu susah Ya Oke Untuk yang list Kita contohkan Sekedar Penjelasan Dari Beberapa Kode Nah Saya coba Contoh yang ini Kita buka Nah Kemarin kita Minggu Maren itu ada Barang-barang Masalah list List itu adalah Catatan-catatan Atau job Apa-apa aja sih Nah Misalkan Hari ini Apa aja sih Yang mau kita kerjakan Atau Apa aja sih Yang kita pelajari Hari ini Nah itu mungkin salah satu Contoh dari list Kalau enggak Bobby apa aja Atau Buah apa yang kita Kasukkan Di sini Dan list itu ada Dua Kategorinya Ada yang Bentuk dalam Bentuk yang burut Kemudian ada yang Tidak burut Contohnya Kalau yang tidak burut Itu adalah Dibu simbol Misalkan Dalam bentuk Tingkaran Cycle Kalau yang Bentuk Yang burut Itu misalkan Kita menggunakan Ada angka Ada burut Nah Yang untuk Angka Atau yang burut Itu kita menggunakan Order list Jadi di sini Bisa kita lihat Di baris yang ini Nah yang ini Ini otomatis Apabila kita jalankan Nanti dia akan Berbentuk 123 atau ABC Nanti kita Contohkan Yang bisa kita setting Suatu tampilan Lisi itu ada Dalam Bisa kita setting Dalam bentuk Angka Atau Urut Nah di sini Kita buka dengan Free Kemudian Order list Kemudian Ini list Apabila Nanti kita Learning Yang sudah Dipelajari kebarian Bisa adalah Untuk kode ATEMP Untuk menampilkan List itu sendiri Pertama Yaitu Belajar ATEMP Belajar PHP Dan apabila kita Jalankan Dengan Webbrowser Kita Kira-kira Tampilannya Akan seperti Ini Nah Belajar ATEMP Belajar PHP Begitu juga Contohnya Dengan Yang Uncoded list Oke Sebentar Dari sini Nah di sini Bedanya Nanti Kalau Apabila Kita Nanti Dia Kira-kira Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Karena Layarnya Sinkron Jadi Nanti Kalau Nah Di sini Nanti Kalau Seadanya Dijalankan Nanti Di Di Laptop Atau Di Komputer Nanti Akan Berbeda Masinannya Mana Yang Dijunakan Orderless Sama Art Orderless Nah Kemarin Kita Bahasnya Yang Ada Di Dalam List Namanya Itu Daftar Besaran Saya Contohkan Lalu Sari Di 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 Sebenarnya Di Dalam Sebuah List Terdapat List Lagi Misalkan Kita Contoh List Daftar Daftar Besaran Untuk Kita Sehari Ini Misalkan Yang Pertama Kita Bikin Order List Pertama Yang Ketapus Nah Ketapus Di Sini Ternyata Ada Mata kuliah Yang Pengen Kita Pelajari Atau Mata Kuliah Yang Dipelajari Apa Aja Untuk Hari Ini Misalkan Disini Ada Beledarkom Kemudian Ada Kuliah Pembraman Dua Kita Tutup Lagi Disini Nah Untuk Membuat Sebuah List Disini Kita Buka Lagi Dengan List Yang Disini Nah Nanti Resil Dari Tugas Tentang Hyperlink Tugas Tentang Table Kemudian Tugas Lampal List Nanti Dia Bentuk Apabilis Yaitu Bentuk Alka Atau Buru Nah Kita Tutup Lagi Kemudian Yang Kedua Adalah Keamanan Komputer Ketiga Nah Ini Adalah Sambungan Dari Yang Ini Satu Dua Tiga Nah Setelah Kita Tutup Disini Kemudian Apa Setelah Kita Ketapus Kemudian Kita Ketopo Buku Coba Kita Jalankan Dengan Web Browser Kira-kira Hasilnya Akan Seperti Ini Karena Layarnya Nah Itu Pertama Kekampus Kemudian Kuliah Di dalam Kampus Itu Kita Lisk Kita Adalah Kuliah Jarkot Sama Kuliah Komprograman Nah Di Kuliah Komprograman Itu Ternyata Ada tugas Yaitu Tentang Paper Limp Kemudian Table Kemudian Lisk Kemudian Untuk Masa Kuliah Kedua Yaitu Kuliah Kampungan Komputer Setelah Selesai Kuliah Ternyata Ada Lisk Atau Yang Sambungan Di sini Maksud Ke Sub Yang Baru Kalau Dibaratkan Dengan Microsupport Di dalam Bab 1 Ada 1-1 Ada 1-2 Di dalam 1-2 Ada 1-2 1-1 Ada 1-2 2-2 Mungkin Kira-kira Seperti itu Contoh Dari Aplikasinya Nah Untuk Pertemuan Empat Ini Mungkin Kira-kira Itu Pratikum Kita Pertama Tentang Bagaimana Memunculkan Teks Di dalam HTML Kemudian Nah Pertama Menampilkan Teks Di dalam Kediataka Kemudian Ada Paragraf Kemudian Bagaimana Teks Itu Di Format Teks Tersebut Bisa Dikasi Underline Dikasi Efek Pol Atau Bisa Juga Nanti Kalau Kode-kode HTML Itu Sangat Banyak Yang Dikasi Terkadang Shadow Banyak Sekali Kode-kode Tersebut Bisa Kita Dilehat Di Internat Sangat Banyak Sekali Jadi Di Disini Mungkin Ibu Mengasih Hanya Sebagai Dasar Dari Htm Itu Sendiri Kemudian Dalis Nah Sudah Dikasih Contoh Sudah Diterangkan Beberapa Maksud Dari Koding Untuk Minggu Pertemuan Ini Kita Cukupkan Sekian Dulu Untuk Minggu Pertemuan Selanjutnya Peminggu Keling Kita Bahas Tentang Table Untuk Saat Ini Ibu Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh